Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Wisnu Aribo Prabanukoro kali ini kita akan bicara tentang pembuatan sepanduk di dalam menggunakan desain grafis Adobe Photoshop bagaimana caranya di latihan kesembilan pertemuan kesembilan ini yang pertama new latihan dengan lebar 400 cm dan tingginya adalah 100 cm jadi 4 x 1 meter resolusi 300 piksel background kontras adalah white dan modenya adalah RGB setelah itu oke kita bagi lembar kerjanya seperti ini sudah keluar kalau sudah keluar kita bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan di panduan saya yaitu 80 dan di 320 seperti ini akan ada 3 bagian walaupun secara keseluruhan ini tidak ada oke setelah itu kita buka open file untuk ngambil logo dimana ngambil logo di logo yang kita akan pakai adalah logo folder bangka berhitung dan pori oke sudah oke sekarang kita akan logopori kontrol A kontrol X dan kontrol V lihat jadi kecil kita besarkan setelah kita pindahkan kita geser logo tersebut ke sebelah kiri sesuai dengan tempat yang tadi begitu juga yang polda bangka berhitung oke sudah nah seperti ini gambarnya kalau kurang besar ya dibesarkan oke sudah nah akan jadi 3 seperti ini kalau yang logo polisinya terlalu besar ya kita sesuaikan kita sesuaikan dengan yang ada oke sudah langkah selanjutnya adalah membuat tulisan teks teks yang kita buat disini teksnya kita memakai dengan copper black kita pakai copper black warna kuning warna kuning ininya kita buat karena panjang kita buat 800 PT oke 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 Terima kasih. 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 Okay. Size-nya kita buat 20. Okay. Terima kasih. Okay. 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 Kalau 25. 25 dianggap dianggap. kurang, kurang, kurang. kita naik, kita naik. Okay. kita buat 40. Kita buat 40. Okay. 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 setelah itu. Okay. kita buat. tulisan. kita buka. Kita buka. Kita buka. lebih baik. Bersama keluarga. Satu lagi kita buat. Oke, melindungi keluarga dari COVID-19. Diatur posisinya. Kalau Anda mau menggunakan strok sama, boleh. Silahkan. Kita kebalik. Kita menggunakan strok warna kuning. Besarnya kita buat 20. Di luar. Normal. Opacity 100. Oke, color. Sudah. Lihat. Oke. Sekarang kita memasukkan background belakang. Cari dulu. Anda download dulu background-nya. Setelah itu, Anda ambil. Misal saya mau background yang ini. Tidak perlu semua yang diambil. Control T. Kita besarkan. Yang background kita turunkan ke bawah. Nah, baik-baik. Tidak perlu. Nah, baik-baik. Nah, tots- gagnah. Ya. Wah, ternyata gambarnya Ini gambarnya masih ada putihnya Gimana caranya? Sama kayak yang kemarin kita menggunakan magic Tidak ada lama, kenapa? Karena besar Kita delete Delete Karena dia bukan satu kesatuan Jadi menggunakan magicnya Secara terputus-putus Oke, sekarang yang ini Kalau yang ini kayaknya bisa sekali Nah, bisa sekali Oke, kalau sudah Ini Kita tutup Kita kecilkan dulu Nah, seperti ini Inilah cara pembuatan spandu Begini cara membuat spandu Oke, terima kasih Sudah mengikuti tutorial pembelajaran ke-9 Cara pembuatan spandu Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like and subscribe Channel YouTube saya Salam sehat Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati